Pemerintah DKI Jakarta berencana merubah sistem pembayaran petugas dan operasi truk sampah di Dinas Kebersihan. Hal itu dilakukan setelah terjadinya tunggakan pembayaran gaji petugas kebersihan di beberapa wilayah Jakarta. Bermasalahnya sistem pembayaran petugas kebersihan membuat Wakil Gubernur DKI Basuki Chayapurnama berencana untuk memperbaiki sistem pengangkutan sampah. Sebelumnya operasi truk sampah menggunakan sistem pengangkutan per jam. Hal itu membuat Dinas Kebersihan kesulitan mengkalkulasikan biaya yang akan dikeluarkan untuk upah petugas dan biaya angkut sampah. Nantinya Dinas Kebersihan akan menerapkan sistem pengangkutan sampah per rotasi. Dengan demikian, Pemda bisa membayarkan upah petugas kebersihan secara langsung dengan UMP daerah masing-masing. Sementara untuk angkutan sampah akan diterapkan sistem pembayaran perangkutan. Kita masih punya masalah karena di dalam satuan kemarin itu masih kalau menggunakan swasta, mobil itu pakai per jam sewanya. Saya tidak mau. Makanya per April kalau bisa dirubah satuannya itu per ritasi. Kalau per jam 8 jam, kalau balik tinggal 3 jam gimana? Mau pergi tanggung, rugi. Nah terus dulu juga pakai, dulu kan sistemnya gini, swasta, perkelurahan itu kayak cleaning service. Alat berat kamu, pegawai kamu, truk kamu, semua kamu.